Polisi di penajam Pasir Utara ini tengah memeriksa obat-obatan di salah satu toko mini di penajam untuk memastikan tidak ada penjualan obat sirup untuk anak. Di lokasi terpisah, tim gabungan mulai polisi, tentara, dan Satpol PP juga mendatangi toko obat. Sasarannya pun serupa yakni peredaran obat sirup untuk anak. Meski tim yang diturunkan dari tiga satuan, namun petugas tidak melakukan penyitaan. Petugas hanya memberi imbawan kepada pemilik usaha agar tidak menjual obat sirup khusus anak. Peringatan ini diberikan sesuai edaran Menteri Kesehatan tentang kewajiban penyelidikan kasus gangguan ginjal akut pada anak. Pada dasarnya ini bukan operasi ya, cuma kita mengantisipasi kejadian yang secara nasional kita dengar kemarin, adanya korban sampai 1999 terutama anak-anak yang disebabkan oleh, diduga ya, disebabkan oleh obat cair khusus anak-anak itu, obat sirup ya. Kedepan, untuk menghimbau, disini memberikan informasi maupun edukasi ya kepada masyarakat, misalnya BIPU, disamping itu juga kepada pelaku usaha ya penyelidikan obat-obatan untuk menekan, untuk menginformasikan bahwa paling tidak kita bisa menekan, jangan sampai timbul adanya korban kembali. Satu anak di Penajam Pasar Utara dilaporkan meninggal dunia pada 21 Oktober 2022 diduga akibat gagal ginjal. Saat ini, Dinas Kesehatan masih menyelidiki riwayat pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Ajiputri Botung tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasar Utara.